Intro Sementara itu memasuki puncak musim penghujan, pasokan beras dipastikan tercukupi. Pada tahun ini, perumbulok Kanwil, Jawa Tengah mentargetkan sebanyak 204 ribu ton. Target tersebut akan dipenuhi 4 cabang di wilayah Jawa Tengah. Banjir yang terjadi di Jawa Tengah dan mengenangi sawah dipastikan tidak akan mempengaruhi pasokan dan stok beras. Perumbulok wilayah Jawa Tengah menjamin stok beras yang dimilikinya saat ini bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran 2021 mendatang. Apalagi pada bulan Maret sampai April 2021, di sejumlah daerah akan memasuki masa panen raya. Stok beras yang ada tersimpan di 30 kompleks pergudangan di wilayah Jawa Tengah dengan stok mencapai kurang lebih 50 ribu ton beras. Stok beras yang tersedia di 30 kompleks pergudangan juga dialokasikan untuk memenuhi permintaan dari kabupaten kota terkait cadangan beras pemerintah kebencanaan. Setiap kabupaten kota mendapat jatah 100 ton beras dan untuk provinsi sebanyak 200 ton beras yang digunakan di saat terjadi bencana alam. Kalau hanya untuk sampai Lebaran, stok kita ini insya Allah aman lah. Apalagi mungkin ya awal bulan 3 lah ya, antara bulan Maret-April itu sudah masuk panen, ya bilang istilahnya bisa dikatakan panen raya lah. Nah itu sebelum Lebaran kan sudah mulai, sebelum puasa kan sudah kencang lagi pengadaannya. Bulog Jawa Tengah sampai sekarang menguasai stok kurang lebih 50 ribu ton. Pada tahun ini, perumbulog Kanwil Jawa Tengah menargetkan sebanyak 204 ribu ton. Target tersebut akan dipenuhi 4 cabang di wilayah Jawa Tengah, kecuali XK Residenan Kedu dan Banyumas. Restu Indah melaporkan.